Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di kreatif channel oke guys balik lagi di sentra rumah jambur instan serbelawan channel inspirasi motivasi dan semangat untuk berwirausaha guys balik lagi di ngobrol-ngobrol santai ngobrol-ngobrol kalau nggak penting semoga ada informasi dan manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video yang coba instan upload dari setiap pengalaman setiap eksperimen yang instan bagikan kepada kalian mudah-mudahan ada manfaatnya ya guys Nah jadi untuk tema ngobrol-ngobrol kita siang hari ini yaitu kita akan mereview backlog yang bijinya satu ya guys ya backlog dengan satu biji F2 asli murni ini dengan nutrisi standar sterilisasi standar F2 standar dan harinya ini udah jalan hari kelima ya guys bisa dikatakan nanti sore sih nanti malam lah lima harinya tuh nanti malam guys jadi karena insan nggak ada spidol jadi nggak insan tulis insan nandainya dari uploadan pertama di video di YouTube aja guys dari ada yang insan bagikan di komunitasnya lagi ya komunitas YouTube jadi ini setandai disitu jadi nih kerahannya udah hari kelima dan misiliumnya masih jauh dari kata satu persen ya guys ya satu persen pun belum ada masih sekitar berapa persen gitu kalian bisa lihat sendirilah ya guys ya jadi untuk reviewnya mungkin hanya seperti ini aja sih guys karena kita bandingkan dengan yang seumurannya dia dengan bibit normal itu insan beli rata-rata sekitar 10-15 biji satu bagelok nah misiliumnya aja baru segitu ya guys ya di usia lima hari karena memang untuk pemecahan awal itu agak lama nanti kalau udah jalan sekitar 20 persen ataupun sekitar seginilah 30 persennya nah baru mulai cepet ya guys nah untuk bageloknya sana ukuran 1840 plastiknya kalau misalkan locknya jadi paling ya sekitar 30-an lah ya guys ya tingginya untuk diameternya tetap 18 kemudian nutrisi standar biasa kemudian kadar air PH nya itu kalau PH mungkin sekitar 7,5 kemudian kadar airnya nah itu insan kasih 70 persen lock standar insan lah ya guys ya untuk bibit yang satu biji ini juga untuk menggunakan nutrisi standar plastik standar bahkan ada yang plastiknya sampai pecah karena memang ya nggak insan tandai nggak insan pilih-pilih awalnya insan sisai 10 guys sepertinya rupanya setelah di inlock cuman ke bagian 7 ya guys ya di sini 3 4 5 6 7 nah ini guys nah ini baru jalan 5 hari kita bisa hitung sampai ke 30 persennya atau segininya nanti itu berapa hari ya guys akan tetap misalnya coba pantau jadi buat temen-temen perlu dipertanyakan kalau misalkan ada master yang membuat biji satu bibit dengan bibit satu biji jagung seperti ini nah usia 24 hari itu sudah full 26 hari udah full ukuran log standar tuh sisi nutrisi standar dia bisa jadi kaya ya guys ya karena kalau misalkan pertumbuhannya bisa 24 hari sementara yang ukuran biji jagungnya 15 10-15 biji aja kemungkinan sekitar 28-30 hari baru full dengan log 18 kali 37 lah misalkan nah mungkin sekitar 28-30 hari baru full buat temen-temen yang biar lebih yakin lagi kalian eksperimen kan aja sendiri coba di rumah eksperimen kan di rumah lebih yakin kita coba bareng-bareng ya karena misalnya memang merasa ingin mencoba aja tertantang kalau ada eksperimen ataupun uji coba yang kelihatannya di luar nalar ya guys ya Nah temen-temen yang masih pemula ataupun yang penasaran kalian bisa coba sendiri guys di rumah Nah kalau misalkan bisa lebih lebih cepat dari ini berarti itu ya bibit kalian bagus ya guys ya bibit kalian bagus kemudian bisa kalian gunakan terus ya guys ya maksudnya ya setiap buat backlog itu ya hanya ditaruh satu-satu aja bisa jadi kalian bisa lebih hemat bibit mungkin satu botol saus itu bisa jadi 200an log hampir 300 mungkin guys jadi sangat hemat ya guys ya Nah kalau misalkan benar itu terjadi seperti itu guys tapi secara logika mungkin memang tidak tidak bisa diterima lagi ya ya secara logika wajarnya yang memang seperti ini guys normalnya usia lima hari itu seperti itu dia dengan pemberian bibit rata-rata 10-15 biji jagung ini jagung 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 utuh ya guys ya bukan jagung pecah kalau bibit jagung pecah mungkin ya lebih banyak lagi ataupun ya kalau kalian dicampur dengan media serbuk mungkin bisa lebih banyak karena media serbuk ke media serbuk itu lebih menyatu ya guys ya Nah mungkin nanti akan coba insan bahas tentang keunggulan dan kelemahan penggunaan bibit dari segala jenis media ya guys ada ada yang dari media jagung utuh seperti ini kemudian media jagung pecah dicambah serbuk kemudian ada juga yang menggunakan sorghum ada juga yang menggunakan kacang hijau Nah jadi yang penting bibit itu dari biji-bijian sih guys kalau menurut insan mana yang lebih murah dan lebih mudah kalian dapatkan kalau untuk pembuatan F2 nya itu seperti itu guys begitupun F1 nya kemudian kalau F0 medianya sudah itu aja dia guys nggak bisa diganggu gugat Nah jadi buat teman-teman yang ada yang mau ditanya mungkin bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah atau ada masukan mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah atau ada yang udah pernah eksperimen dan hasilnya enggak sejelek inside ini ya guys ya mungkin karena inipun percobaan pertama jadi ya mungkin biasanya insan pakai bibitnya itu lumayan banyak ini cuman satu-satu yang mungkin ya terlihatnya lama ya guys ataupun dari pendapat kalian ada yang lima hari udah segini jadi 16 hari atau 18 hari nanti udah 80 persen buat kalian yang udah pernah coba aja iya lah guys ya insan minta pendapatnya minta-minta komentarnya di bawah kita tukar pikiran coba berikan komentar kalian coba berikan pandangan kalian tentang eksperimen biji satu jagung ini guys apakah ini efektif atau tidak efisien atau tidak bisa menghemat bibit atau tidak Raja Jurina hanya eksperimen ya guys ya buat insan dan mungkin kalau misalkan nanti ditumbuhkan jamur karena faktor pertumbuhan jamur itu bergantung dari ketajaman ataupun dari kualitas F2 juga jadi kalau semakin banyak F2 nya diberi ataupun semakin tajam bibit berkualitas yang diberi itu bisa meningkatkan daya tumbuhnya itu lebih cepat guys kalau misalkan kualitas bibit F2 bagus bisa jadi hanya satu minggu tujuh hari sampai sepuluh hari atau paling lama dua minggu lah itu udah tumbuh guys tapi ada juga beberapa keluhan dari subscriber atau dari orang-orang yang udah budidaya jamur tadi udah subscribe atau belum tapi komentarnya ataupun keluhannya itu sudah hampir 15 hari sudah hampir 20 hari belum ada tumbuh jamurnya setelah dilepas koran setelah full lagi tuh ya guys jadi ya nggak bisa memberikan saran untuk bisa berkata sabar karena memang dibutuhkan kesabaran dalam menunggu untuk tumbuhnya si jamur tiram ini guys tapi kalau memang dipengaruhi sekali dari pertumbuhan ataupun dari kualitas bibit F2 nya itu guys jadi kalau misalkan bibitnya berkualitas ataupun bibitnya diberi jadi lumayan banyak itu bisa lebih cepat tumbuh tapi kalau cuman satu seperti ini saya nggak tahu berapa lama nanti tumbuhnya ya guys nah karena logikanya seperti ini loh guys semakin banyak bibit yang diberikan mau itu kuat mau itu lemah mau itu tajam mau itu biasa aja bibitnya tapi itu berarti daya serang mereka itu untuk melapukkan si kayu itu lebih cepat jadi sementara jamur pinhead primorti itu tumbuh saat kayu itu udah bener-bener lapuk sudah berlapuk udah cukup jat arang untuk menumbuhkan batang pinhead barulah si jamur itu mau tumbuh jadi kalau logikanya hanya satu biji seperti ini yang menyerang kayunya yang berusaha memakan ataupun menyerap nutrisi kayu jadi pasti akan sangat lama ya guys ya akan sangat lama untuk bisa mengumpulkan pinhead coba tapi kita tunggu aja lah seperti yang bisa bilang tadi butuh kesabaran di setiap eksperimen jadi kita tunggu aja sampai seberapa lama kita menunggu sampai si jamurnya ini tumbuh dan kita perbandingkan nanti dengan yang disana itu ya guys ya tapi kalau perjalanan misilium udah jelas sangat jauh mungkin hampir dua kali lipat mungkin ya kalau nanti yang disana usia 27 atau 30 hari udah full mungkin yang disini masih sekitar 70 persenan kalaupun selamat ya guys seperti yang insan bilang juga semakin banyak kita meletakkan bibit ataupun F2 ke dalam media backlog semakin tajam semakin kuat pula pertumbuhan melawan kontaminasi itu tadi guys jadi kalau misalkan hanya satu seperti ini terlebih dia lemah ada karena dalam satu botol jagung itu ada yang kuat ada yang lemah juga ya guys jadi kalau misalkan kebagian yang lemah nah jadi susah dia guys melawan ataupun bertarung dengan hama hama ataupun bakteri yang masih tertinggal saat sterilisasi ataupun yang masuk saat proses inokulasi karena memang tidak semua itu bisa steril tidak semua bisa aman tapi kalau bibitnya kuat dan agak jumlahnya itu banyak itu lebih berpotensi untuk selamat ya guys ya lebih berpotensi untuk bisa penuh dengan dengan cepat lah istilahnya melawan dari bakteri-bakteri atau jamur-jamur liar yang tersisa nah satu catatan lagi mungkin beberapa eksperimen yang udah ditampilkan dengan satu bibit jagung ini itu ada semungkin dia tidak hanya membuat satu ya guys ya ini sekali lagi ini hanya spekulasi ataupun hanya mendapat insan kalau salah ya mohon dimaafkan tapi kalau benar ya hanya Allah dan mereka lah yang tahu mungkinnya seperti ini ya guys ya eksperimennya dia membuat 5-10 log mungkin jadi ditampilkan hanya yang jadi aja jadi yang sisanya itu mungkin nggak jadi ataupun mati misiliumnya karena memang tipis kemungkinan untuk jadi untuk selamat ya guys walaupun yang memang tetap ada kemungkinan selamat walaupun hanya dengan satu bibit jagung seperti ini tapi kalau misalkan dah itu tadi dari sterilisasinya mungkin kurang atau dari proses inokulasinya kurang bersih juga jadi itu bisa saja rawan kematian ya guys ya karena jamur tiram ini adalah bibit yang paling lemah kalau misalkan jumpa dengan jamur liar yang yang lain dia udah otomatis kalah kalau dia hanya sendirian seperti ini tapi mudah-mudahan medianya steril kemudian kita dapatkan bibit yang kuat sehingga nah ya dia bisa bertarung dengan jamur liar ataupun bakteri yang terdapat di backlognya nah mungkin itu aja guys ngobrol-ngobrol singkatnya nanti akan kita bahas beberapa hari lagi beberapa minggu lah mungkin baru akan kita review lagi seberapa perjalanannya nah nanti mungkin beberapa hari hanya instan kirim gambar aja buat kalian supaya melihat perkembangannya bagaimana kalau ada yang salah instan mohon maaf kita jumpa di video yang berikutnya jangan lupa di like subscribe dan share video ini kepada teman-teman supaya semakin banyak orang yang mendapatkan motivasi dan informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ada gunanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh